Jumpa lagi teman-teman semuanya Sekarang kita masih membahas desain grafis Dengan tema kemasan makanan ringan Tampilannya seperti ini Bagi yang mau nanti teman-teman silahkan Kita akan contohkan cara menu kemenggunakannya Dan juga kita siapkan Untuk linknya supaya bisa Di download, oke kita langsung saja Pada pembahasannya Oke teman-teman, not tip sebelumnya Disini kita Membuat 3 file Atau 3 folder Membuat untuk 3 aplikasi Corel Draw, Illustrator dan juga Photoshop untuk Corel Draw dan AI Itu sama Untuk extensionnya adalah Nanti kita bisa contohkan Disini kita akan contohkan dulu Untuk Illustrator dan untuk Photoshop dulu Dalam setiap desain Disitu ada Dua jenis warna Atau dua variasi warna Dengan desain depan belakang Jadi kalau di Photoshop itu File-nya ada 4 Kalau di Illustrator itu File-nya ada 1 Tetapi 1 itu ada 4 Desain ya Kita coba Buka dulu ya Untuk Illustrator Kita open with saja dengan Adobe Illustrator Oke disini teman-teman bisa dilihat ya Untuk desain kemasannya Ini belum menggunakan mockup Atau belum menggunakan Contour atau tekstur kemasan Seperti yang ada di thumbnail Disini teman-teman kita menggunakan Dua warna Yaitu warna kuning dengan warna orange Sedikit informasi Ada kelengkapan dalam desainnya Disini ada PT-nya ya Dan juga ada Neto berat bersih Ada deskripsi Ada judul Ada jargon Disini ada tanggal expire Juga ada Nomor BPOM ya Kalau teman-teman belum ada BPOM Bisa menggunakan PIRT ya Untuk pelaku UMKM ya Biasanya kalau tidak salah Terus selanjutnya disini Ada beberapa deskripsi Juga ada kandungan ya Nanti juga bisa diisi Untuk komposisi juga Ada barcode Ada social media Dan yang terakhir Disini ada Icon ya Maksud saya ada kontak ya Teman-teman Sebelumnya disini ada area kosong Ini adalah gambar-gambar Yang digunakan nanti Untuk gambar ilustrasi Dari produknya masing-masing ya Sedikit menambahkan Bahwa disini ada gambar Yang tidak bisa admin bagikan Yaitu Ada Gambar Beberapa ya Disini ada Buatan gambar Indonesia Ada mock-up Ada logo halal Dan juga ada Beberapa Logo-logo Yang lain ya Disini terkait dengan Nanti oleh admin Akan langsung dibagikan Kedalam linknya Nah nanti teman-teman Disini ada link downloadnya Dan nanti juga Dibaca saja untuk Lisensinya Oke Disini saya hanya Mencontohkan saja Dan untuk kredit gambar Itu nanti bisa langsung saja Di lisensinya Yang tidak bisa admin Bagikan secara langsung Jadi linknya saja Seperti itu Oke Sekarang teman-teman Kita sudah dibuka ya Untuk Adobe Illustrator Seperti ini Sekarang kita Coba buatkan Untuk mock-up Nanti bagaimana hasilnya Oke Disini Kita buka dulu Picture Dan kita Masukkan dulu ya Semuanya disini Kecuali QR Red Ya disini Oke QR Scanner Kita masukkan saja Barcode Kita tarik saja Kedalam Adobe Illustrator Oke Teman-teman disini Perlu diketahui Bahwa Silahkan Dibuatkan dulu saja ya Untuk gambarnya Kalau ini Saya menggunakan dari Pexel ya Makanya Ini bisa dibagikan Karena Gambarnya Gratis Teman-teman Nanti lisensinya juga Bisa dibuka ya Kalau ini gambarnya Dari Prepik Jadi admin Tidak bisa membagikannya Jadi nanti Tinggal langsung saja Di download Linknya Saya sudah Simpan di File yang Nanti kita bagikan Lalu juga Ada Untuk Logo Bangga Buatan Indonesia Ini produk Ini dari Wikipedia Kalau ini Ada ya Nanti Untuk Logo halalnya Ada Di dalam File Yang disertakan Yang di download Ya Oke Kita simpan saja Dulu Nanti Teman-teman Teman-teman Untuk Keletakannya Bisa Disesuaikan Yang penting Area kosong Disini saya sudah Sediakan Seperti itu Terus Di bagian belakang Ini ada 100% Dari Wikipedia Dia juga Oke Ini link Linknya Juga ada Oke Ini kurang lebih Teman-teman Seperti ini Kalau barcode Ini juga Ada Oke Cara Menggunakannya Nanti Disini Ada Satu Mockup Atau Satu Kemasan Nanti teman-teman Bagaimana Hasilnya Seperti itu Sekarang Caranya Ini Kita Duplikat Saja Dulu Silahkan Ditekan Alt Seperti itu Ini bisa Menggunakan Dua cara Bisa Menggunakan Di tracing Dulu Atau Bisa Menggunakan Pen tool Artinya Kita harus Membuat Dulu Satu Buah Shape Yang Nanti Akan Diclipping Mask Kedalam Bentuk Seperti ini Kita Coba Menggunakan Contoh Menggunakan Pen tool Saja Dulu Kita Klik Saja Untuk Pen tool Dan Sekarang Kita Gunakan Disini Oke Seperti Itu Nanti Teman-teman Untuk Gambar Yang Lebih Rapi Bisa Digunakan Untuk Masing-masing Saja Disini Saya Hanya Mencontohkan Contohnya Saja Untuk Lebih Rapinya Nanti Teman-teman Bisa Digunakan Sendiri Supaya Tidak Begitu Lama Disini Untuk Prosesnya Saya Akan Percepat Disini Disini Kita Sudah Punya Satu buah shape Walaupun tidak begitu rapi Nanti teman-teman bisa disesuaikan saja Oke Disini teman-teman kita contohkan dulu Untuk cara merubah warnanya dulu Pertama kita isi dulu Untuk fillnya Bisa menggunakan warna yang lain Terutama admin sarankan Tidak usah menggunakan warna putih Bisa menggunakan warna yang lain Kita coba dulu di swatch Oke Misalkan kita kasih warna putih Disini pada dasarnya teman-teman Kita akan ganti pada Tab appearance Disini tab appearance Bisa kita drag saja dulu Untuk oppositenya teman-teman Tinggal diganti menjadi multiply Maksudnya digunakan multiply itu Supaya tekstur atau contour Di objek di bagian belakang Itu kelihatan Jadi seperti ini Ini untuk mode normal Seperti itu Dan ini Maaf kita klik dulu Ini untuk mode normal Oke Sedangkan ini untuk mode multiply Jadi di multiply itu Belakangnya itu bisa kelihatan Itu yang pertama Terus yang kedua teman-teman Kalau dirasa misalkan terlalu gelap Gambarnya Teman-teman bisa menduplikat dulu ya Pada bagian shape-nya Ini kita drag dulu Oke seperti itu Ini kita ganti warna putih Teman-teman ya Jangan dulu digunakan multiply putih dengan default Setelah itu Kita bisa ganti dengan ada overlay ya Digunakan overlay Oke seperti itu Overlay terus dikulangi untuk oppositenya Ini jadi warnanya lebih putih atau lebih terang Oke Seperti ini adalah yang belakang Sedangkan ini dengan menggunakan overlay Yang ini kita digroup saja dulu Biar lebih mudah Selanjutnya Yang ini kita bisa didrag Otomatis gambarnya Sekarang teman-teman bisa lebih cerah Kalau ingin lebih cerah lagi Ini pada overlay-nya bisa ditambahkan saja Seperti itu Hanya Ini beresiko ke dalam Bentuk contour yang mungkin Kurang jelas ya Karena gambarnya itu menjadi lebih putih ya Seperti itu Oke Sekarang tinggal Kita masukkan untuk bagian desainnya Ini berlaku untuk semua aplikasi ya Teman-teman Atau Maksudnya berlaku untuk semua Konsep Jadi harus di depannya itu Menggunakan mode overlay Seperti itu Oke Sekarang kita tinggal ditentukan dulu Untuk diperkecil Seperti ini Untuk mockupnya Begitupun Kalau teman-teman menggunakan mockup yang lain Untuk mockup yang ini Silahkan nanti bisa di download saja ya Di google Banyak Kata kuncinya Download mockup gratis ya Nanti juga disertakan oleh admin Ada di dalam postingan Mockupnya berasal dari mana Tinggal digunakan saja Oke Di sini Di dalam Cara penggunaannya Teman-teman Kita drag saja dulu ya Untuk bagian warna kuningnya ya Kita drag dulu Setelah itu Kita Kosongkan Untuk fillnya Oke Jadi seperti ini Jadi kita hanya tinggalkan Untuk outline-nya saja ya Setelah itu Teman-teman Silahkan Dipaskan dulu ya Untuk bagian-bagian yang lain Tentu disini Informasinya Jangan sampai Terpotong Jadi kita bisa Di Drag Pada Bagian Bawahnya Maksudnya ya Tarik ke bagian tengah ya Seperti ini Oke Dan ini Pada bagian bawah Ini adalah Clipping mesh Jadi kita Release saja ya Kalau di Corel Draw Itu namanya Power Clip Berarti ya Selanjutnya Bagian yang bawah juga Kita bisa menggunakan Ada Direction Selection Tool Kita drag saja dulu Ke bawah Oke Dipaskan Maksudnya Harus keluar dari Bentuk Kemasan yang kita Buat tadi ya Seperti itu Jadi ini Ditarik saja Teman-teman Ini juga sama Tidak apa ya Karena Karena nanti Kita akan Digunakan Untuk Clipping mesh Oke Seperti itu Untuk informasi Juga sama Deskripsi juga sama Ini Produknya Tiktip ya Teman-teman Jadi Ketika admin Searching Itu Untuk nama Creep Rook Yaitu Belum ada Untuk makanan ringan Yang Saya lakukan Jadi ini Saya tidak Mengambil Brand orang lain Ini hanya Contoh saja Dengan data-data dummy Ini untuk Expire Ini untuk Bepom ya PRT Atau Nomor Dari Makanan Yang terdaftarnya Oke Ini rasa sudah Penuh Seperti ini Teman-teman Sekarang silahkan Diseleksi dulu Semuanya Tanpa Menseleksi Warna Atau Garis hitam Yang ini ya Tanpa diseleksi Jadi seperti itu Setelah itu Silahkan digrup Untuk Keseluruhan Desain Yang kita Gunakan Dan disini Kita klik Kanan Mense Saya diseleksi Dulu Keduanya Ijin ya Diulangi Seluruhnya Digrup Ya teman-teman Seperti ini Digrup Oke Sedangkan Pada Tanda Hitamnya Disini Tidak usah Kita klik Kanan saja Lalu kita buat Clipping Mask Oke Seperti ini Setelah dibuat Clipping Mask Seperti yang saya Sampaikan Ini tinggal diganti Untuk Transparansinya Menjadi Multiply Dan tinggal Kita drag saja Ke bagian Mockup yang tadi Dan warna kuning Ini bisa Digeser Oke Seperti itu Teman-teman Ini Desain kemasannya Sudah Jadi ya Oke Ini Sama Seperti Kalau Anda Menggunakan Mockup Oke Itu Untuk Cara Menggunakan Mockup Di Illustrator Sekarang Teman-teman Mohon izin Supaya Lebih Cepat Juga Sebenarnya Caranya Sama Untuk Penggunaan Di Corel Draw Juga Hanya Supaya Tidak lama Yang ini Kita akan Export Saja Dulu Kedalam Bentuk PNG Oke Disini Saya menggunakan Aset Export Pada Bagian Window Ada Aset Export Kita Export Saja Dulu Oke Disini Tinggal Kita Export Kita Coba Di Export Kedalam Picture Oke Dengan Resolusi 300 Saja Supaya Lebih Jelas Kita Tekan Export Oke Kita Select Disini Ya Seperti Itu Kalau Sudah Teman-teman Kita Kembali Ke Corel Draw Ya Ini Sudah Ada 300 Dengan 150 Ya Ini Untuk Illustrator Dan Kita Buka Yang Corel Draw Untuk Corel Draw Kita Tinggal Di Open Saja Oke Bisa Dilihat Teman-teman Ini Adalah Desain Ketika Dibuka Di Tampilan Corel Draw Nanti Teman-teman Bisa Disesuaikan Untuk Pembuatan Kalau Ada Gambar Yang Sedikit Pecah Nanti Bisa Ngambil Dari Yang Sini Dan Warnanya Nanti Tinggal Diganti Saja Itu Sederhana Ada Beberapa Kekurangan Sih Kalau Misalkan Dibuka Di AI Tapi Tidak Begitu Fatal Kalau Peromat AI Oke 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 Teman-teman Kita Kembali Ke Dalam Desain Kemasan Yang Tadi Kita Masuk Dulu Ke Picture Kita Masukkan Yang Sudah Di Export Tadi Ya Ini Supaya Lebih Cepat Saja Teman-teman Oke Ini Untuk Yang Sudah Dan Untuk Mockup Kita Masukkan Kembali Oke Disini Teman-teman Harusnya Kita Praktikan Juga Ya Praktikan Sama Seperti Di Illustrator Yaitu Dimasukkan Gambarnya Gambar Logo Halal Juga Ada Logo Logo Yang Lain Gambar Ilustrasi Yang Lain Dimasukkan Saja Kedalam Desain Kemasannya Setelah Itu Kita Buat Kembali Buat Kembali Saip Yang Menutupi Dari Mockup Kemasan Ya Supaya Tidak Lama Teman-teman Makanya Admin Langsung Saja Di Ilustrasikan Nanti Gambar Hasil Jadinya Seperti Ini Dan Di Corel Draw Itu Cara Men Setting Untuk Transparan Tool Ada Di Bagian Transparansi Tool Setelah Itu Tinggal Dipilih Disini Ada Uniform Ya Ada Uniform Transparansi Ini Dipilih Menjadi 0 Jadi 0% Dan Pilih Di bagian Mod Modelnya Kita pilih Multiply Setelah itu Tinggal dimasukkan Saja Dan ini kita Naikkan ke atas Order Oke Seperti Itu Cara Menggunakan Mockup Di Dalam Corel Draw Tapi Selebihnya Teman Teman Sama Seperti Yang Dicontohkan Yang ada Di Illustrator Dibuat Setelah itu Dirapikan Dan Ditimpa Disini Dengan Mode Multiply Seperti Itu Oke Yang terakhir Ini Ada Di Photoshop Oke Teman Teman Disini Untuk Menggunakan Yang Versi Photoshop Itu Sama Saja Kalau Menurut Admin Itu Lebih Mudah Kalau Menggunakan Yang Di Photoshop Kita Saya Contohkan Saja Di Salah Satu Bagian Disini Yaitu Yang Memerlukan Bagian Depan Bagian Depannya Kita Tarik Saja Dulu Silahkan Dimasukkan Ditekan Enter Beberapa Kali Hingga Nanti Langsung Bisa Dirapihkan Oke Kita Rapihkan Dulu Teman Teman Iya Seperti Ini Kita Rapihkan Oke Tinggal Gambar Ilustrasinya Sebentar Harusnya Yang Gambar Kita Enter Dulu Iya Yang Ini Kita Perkecil Untuk Logo Halal Kita Masukkan Disini Oke Kalau Sudah Teman Teman Ini Sudah Semua Ya Ini Ada Baiknya Kita Group Aja Dulu Ya Kita Seleksi Pada Bagian Paling Atas Disini Teman Teman Pada Bagian Layer Ya Oke Seperti Ini Ini Kita Group Dulu Seperti Seperti Itu Lalu Kita Hilangkan Dulu Ya Setelah Itu Teman Teman Kita Masukkan Untuk Mockup Ya Disini Mockup Ya Teman Teman Kalau Mau Dimasukkan Dalam Satu Layar Boleh Ya Jadi Ada Di Dalam Satu Layar Yang Ini Oke Kita Dipaskan Saja Dulu Seperti Itu Setelah Itu Bagian Yang Group Tadi Boleh Dimasukkan Kembali Dan Bagian Yang Atas Disini Teman Teman Kita Kurangi Saja Untuk Opposite Supaya Kita Bisa Melihat Bagian Mana Yang Masuk Kedalam Kemasan Dan Bagian Mana Yang Tidak Masuk Kedalam Kemasan Oke Sekarang Kita Rapihkan Dulu Teman Teman Seperti Ini Oke Disini Lalu Kita Kunci Oke Setelah Dikunci Pada Bagian Yang Bawah Yang Ini Kita Bisa Di Ungroup Kembali Untuk Layer Sekarang Tinggal Dimasukkan Saja Ke Bagian Bagian Yang Sudah Tentu Di Ada Di Dalam Objek Nya Atau Ada Dalam Mockup Nya Sebentar Kita Enter Dulu Oke Yang Ini Kita Masukkan Ini Kita Group Saja Merige Group Saja Supaya Tidak Berubah Teman Teman Oke Seperti Itu Selanjutnya Pada Bagian Yang Kentang Yang Ini Ini Diclip Ya Teman Teman Jadi Tinggal Di Perkecil Aja Juga Boleh Atau Tergantung Teman Teman Sendiri Iya Seperti Itu Oke Ini Untuk Bagian Dari POM Ya BPOM Masuk Saya Bagian BPOM Ternyata Naikkan Sedikit Untuk Bagian Expire Nya Juga Bisa Dimasukkan Agak Kedalam Ini Untuk Modelnya Bisa Kita Perkecil Logo Halal Nya Juga Sepertinya Terlalu Besar Teman Teman Oke Seperti Itu Nanti Untuk Komposisinya Atau Perbandingannya Bisa Disesuaikan Saja Ini Hanya Mencontohkan Saja Ini Untuk Deskripsi Iya Seperti Itu Oke Selanjutnya Ada Neto Ya Kita Perbesar Dulu Untuk Neto Di atas Huruf K Dan Untuk Produksi Ini Agak Ketengah Maksudnya Agak Kebagian Dalam Ya Kebagian Seja Disejajarkan Oke Teman Teman Selanjutnya Ini pada Bagian Background Ya Ini Masih Ada Yang Keluar Kita Seleksi Saja Semuanya Seperti Ini Lalu Kita Disorotkan Oke Jadi Pastikan Semuanya Sudah Memenuhi Dari Mockup Teman Teman Dan Untuk Bagian Logo Yang Ini Ya Ilustrasi Logo Aja Kita Masukkan Oke Disini Ya Seperti itu Dirasa sudah Cukup Kira-kira Tinggal Sepertinya Yang Bagian Atasnya Masih Terlalu Menjorok Ya Maksudnya Terlalu Kanan Harus Sedikit Ke bagian Bawah Saja Oke Ini Oke Teman Teman Kalau Sudah Seperti Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Ini Bisa Di Grup Kembali Yang Tadi Yang Tadi Kan Ini Yang Dikunci Berarti Ini Bisa Di Grup Kembali Oke Tinggal Di Grup Saja Di Neto Dan Di Bagian Bawah Diseleksi Semuanya Lalu Ctrl G Teman Teman Saya Sampaikan Di Ctrl Menggunakan Tanda Grup Pada Create New Grup Seperti Itu Ya Kita Turunkan Ke bawah Posisinya Teman Teman Jadi Si Posisi Kemasan Itu Ada Di Bagian Bawah Grup Seperti Itu Dan Pada Bagian Grup Disini Diganti Menjadi Multiply Yaitu Pada Bagian Multiply Oke Yang Ini Jadi Sudah Kelihatan Teman Teman Untuk Mockup Itu Sudah Ada Dan Selanjutnya Untuk Menghilangkan Menghilangkan Pada Bagian Bagian Luarnya Yang Ini Kita Merje Yang Ini Kita Merje Group Dulu Merje Group Kita Klik Kanan Lalu Ada Merje Group Oke Ini Sudah Dalam Satu Kesatuan Seperti Itu Pada Pada Kemasan Yang Ini Kita Hilangkan Dulu Untuk Kuncinya Dan Oppositenya Kita Tambahkan Sudah Kelihatan Lalu Pada Bagian Ini Silahkan Ditekan Control Lalu Diklik Sekali Lagi Tekan Control Lalu Diklik Itu Otomatis Akan Menseleksi Pada Bagian Mockup Sebentar Kita Hilangkan Dulu Ini Ternyata Lebih Besar Terlalu Kebesaran Untuk Mockup Sesuaikan Dulu Oke Seperti Ini Ya Sekali Lagi Teman Saya Ulangi Ditekan Pada Bagian Kemasan Tekan Control Lalu Diklik Oke Seperti Itu Ini Sudah Sudah Masuk Dan Silahkan Dipilih Bagian Group Yang Bagian Luarnya Lalu Kita Hapus Gunakan Eraser Tool Ya Teman Teman Disini Ada Eraser Tool Dan Kita Hapus Dihapus Pada Bagian Luarnya Ini Tidak Bisa Di Hapus Pada Bagian Luar Karena Deseleksi Adalah Bagian Dalam Jadi Untuk Hapus Bagian Luarnya Kita Pilih Selek Lalu Ada Infus Oke Sekarang Tinggal Kita Hapus Saja Seperti Itu Oke Ini Untuk Cara Dari Membuat Mockup Yang Membuat Kemasannya Sedangkan Untuk Desainnya Disini Oleh Admin Sudah Disediakan Oke Teman Teman Sepertinya Itu Dulu Cara Membuatnya Maksud saya Cara Membuat Mockup Untuk Desainnya Mohon Ijin Admin Tidak Mendesain Dari Awal Karena Memang Ini Butuh Waktu Yang Menurut Admin Untuk Membuat Admin Saat Ini Waktunya Yang Lama Terlalu Lama Teman Teman Mungkin Membutuhkan Atau Juga Mungkin Untuk Repensi Dan Contoh Silahkan Boleh Nanti Di Download Link Download Ada Di Deskripsi Cara Download Nanti Teman Teman Tinggal Diklik Saja Link Download Yang Ada Di Deskripsi Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Bila Ada Yang Tidak Dimengerti Boleh Nanti Bisa Di Komentar Kita Coba Bahas Atau Kita Bantu Jika Kita Bisa Terima Kasih Sudah Menonton Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesya Channel